Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan MHC tutorial nah di video kali ini ada tutorial cara desain kemeja komunitas di aplikasi pixel lab nah sebelum kita lanjut ke tutorialnya jangan lupa subscribe like comment and share ya Bos supaya channel ini semakin berkembang dan bisa berbagi video tutorial yang lebih bermanfaat lagi setuju Oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya nah pertama kalian download dulu template kemeja dan pola kancingnya link download ada di deskripsi kalau sudah kita langsung buka aplikasi pixelab nya oke pertama untuk new tag nya kita hapus aja ya oke langsung saja kita klik ikon sampah di atas kemudian klik ok Hai nah selanjutnya kita klik ikon seginam di bawah kemudian pilih import untuk memasukkan template kemejanya Nah kita pilih yang bagian depan dulu Oke kita langsung checklist aja nah selanjutnya Nah selanjutnya kita besarin ya Nah kalian juga bisa ganti warna merahnya dengan cara klik color filters nah disini kalian atur di bagian hue dan saturation kalau sudah tinggal kalian checklist Oke aku aku akan back aja ya Nah selanjutnya kita klik layer dan kita kunci ya biar nggak kegeser-geser kemudian klik layer lagi dan tab bagian layar nah kita lihat ini sudah patent ya tidak bisa tergeser Oke selanjutnya klik import lagi dan kita masukkan logo komunitasnya nah ini logo yang aku buat di tutorial kemarin ya ini sebagai contoh aja aku akan pakai logo ini aja ya Nah kita kecilin dan kita turun untuk posisinya ya nah kalau sudah pas kita klik layar di luar area logonya kita klik di sini di bawah aja di sini nah ini oke kemudian kita klik import lagi dan kita masukin untuk logo yang lainnya aku akan masukin untuk logo Yamaha akan aku taruh di lengan kiri ya Nah kita kecilin Oke selanjutnya kita turun untuk posisinya dan kita putar dikit nah ini oke biar mudah kita perbesar ya dengan cara klik icon pembesarnya di atas ini kemudian kita zoom dengan dua jari ya Oke kalau sudah klik icon pembesarnya lagi nah tinggal kita atur-atur aja kita atur-atur aja oke selanjutnya kita potong untuk sisanya ya Nah untuk memotongnya kita bisa gunakan mask kemudian enabekkan nah selanjutnya tinggal kita atur aja kita potong aja Oke kalau sudah setelah tinggal kita checklist dan kita kecilin lagi ya Oke kita kecilin lagi nah ini Hai ke selanjutnya tab bagian layar dan klik import lagi Nah aku akan masukin untuk eh pendera Indonesia nya ya Oke kita kita kecilin kita atur posisinya nah gini selanjutnya tinggal kita potong aja sisanya nah selanjutnya klik shadow ya kemudian klik in update nah ini untuk supaya ada pembatas antara warna kemeja dan benderanya ya karena sama-sama warna merah Oke selanjutnya kita klik import lagi ya Nah kita masukin untuk pola kancingnya nah kita kecilin Oke selanjutnya klik color untuk mengganti warnanya nah selanjutnya kita klik emboss nah kemudian in update kan Oke kalau sudah tinggal kita checklist aja dan tinggal kita kecilin nah oke kita atur posisinya nah kita atur Oke kalau sudah tinggal kita copy aja ya untuk pola kancingnya klik copy nah selanjutnya tinggal atur posisinya nah tinggal kita copy copy aja ya untuk pola kancingnya nah untuk menggeser kita bisa gunakan posisinya nah kemudian kita atur di bagian move by move by ini adalah jarak nah gesernya nah kita tinggal geser geser aja nah oke kita bisa copy lagi nah jika di bagian kancing udah jadi selanjutnya kita klik icon A di bawah kemudian klik plus tag dan tinggal kita edit aja tekstnya nah tulis nama kalian ya oke aku akan pakai nama MHC tutorial aja nah selanjutnya kita ganti warnanya ya oke langsung saja kita klik color untuk mengganti warna tekstnya nah kalian pilih aja warnanya oke aku akan pakai warna putih aja ya nah kalau sudah tinggal kita cek list kemudian klik font untuk mengganti fontnya nah kita pakai font yang tebal ya nah ini oke kalau sudah klik ok ya oke selanjutnya tinggal kita atur ukuran dan posisinya nah oke kita geser geser aja nah untuk mengatur ukurannya kalian bisa gunakan zest nih nah untuk memperbesar dan memperkecil ukurannya ya nah sudah jadi selanjutnya tinggal kita ganti backgroundnya ya oke kita klik icon segi 4 di bawah nah di sini kokat selanjutnya nah di sini nah di sini jadi nah di sini selanjutnya kita desain yang bagian belakang klik layar nah kita hapus aja ini ya kita hapus semuanya kecuali bendera dan logo yang ada di lengan ya nah oke oke kemudian kita klik segi namnya lagi kemudian klik import lagi dan kita masukin untuk template yang bagian belakang ya nah kita besarin nah kalau sudah kita klik to back nah selanjutnya kita kunci template nya ya biar gak kegeser geser ya oke kita klik layar kemudian klik icon kunci ya nah oke kalau sudah klik layar lagi dan tab bagian layar nah selanjutnya kita pindahkan ya untuk bendera kita pindah ke lengan kanan dan logo ke lengan kiri nah kita klik mask ya kita potong lagi nah ini kita mask mode pilih yang out nah oke selanjutnya tinggal kita atur aja nah kalau sudah kita checklist dan bagian yang logonya ini ya oke kita klik mask lagi kemudian pilih yang out lagi nah oke selanjutnya klik import lagi dan kita masukin logo komunitas kalian ya nah kita atur untuk besar kecil dan posisinya ya nah kita kunci aja oke oke selanjutnya kita masukin text nya kemudian ganti font nya oke kita atur posisi dan ukurannya ya nah kalau sudah tinggal kita simpan aja ke galeri ya nah ini kita pilih yang ultra oke oke kita lihat hasilnya di galeri ya nah jika di zoom hasilnya seperti ini ya oke mudah kan bos nah jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya bos oke cukup sekian video aku kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati